Pemirsa Pemerintah Kabupaten Bandung mendukung penuh pengembangan proyek strategis nasional PLTP Patuhadua yang dilakukan PT Geodipa Energi. Selain diproyeksikan mampu menambah suplai kebutuhan listrik sebanyak 55 MW, proyek tersebut dapat menyerap tenaga kerja lokal serta menambah pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung. Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi atau PLTP Patuhadua masuk dalam Fast Track Program atau FTP Pemerintah Tahap 2 dengan 10.000 MW. Selain itu dalam pembangunan proyek PLTP Patuhadua memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal. Kontribusi PT Geodipa pada penerimaan negara bukan pajak sekitar 13 miliar rupiah atau naik sekitar 123 persen. Dadang menilai selain diproyeksikan mampu menambah suplai kebutuhan listrik sebanyak 55 MW, proyek tersebut dapat menyerap tenaga kerja lokal serta menambah pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung. Masyarakat modern yang setiap masyarakat membutuhkan listrik, di industri juga perlu listrik banyak, kalau listriknya kuat, energinya kuat, ini warga sangat kemudahan untuk berinvestasi, kemudahan untuk meningkatkan perekonomian, daya ekonomi di mata dunia akan lebih kuat. Di negara lain itu tidak punya geotermal, mereka pakai nuklir, hari kita ini pakai geotermal karena kita punya kegatahan di mana panas bumi ini ramah lingkungan. Sementara itu Direktur Utama PT Geodipa Energi menegaskan, dalam proyek strategis nasional PLTP Patuhad tersebut akan dilaksanakan pengeboran 12 sumur baru, yang selanjutnya akan diparalelkan dengan pusat pembangkit listrik. Proyek ini kan proyek energi terbarukan mesti ngebor, untuk mendapatkan energinya kan, kita akan ngebor 12 sumur di pet yang kita punya sekarang, jadi tidak ada pembebasan, di pet kita, kita akan ngebor 12 sumur, tertentu alatnya, yang ngebor itu sekarang teknologi kan sudah bisa miring-miring semuanya kan, untuk menambah 55 megawatt. Proyeknya kurang lebih sekitar 325 untuk dua lokasi, jadi kurang lebih 3 triliun lah untuk di petuha, tentu pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya tambahan pasokan 55 megawatt, diharapkan mampu berdampak pada meningkatnya kegiatan perekonomian masyarakat. Selain itu, kegiatan tersebut pun berdampak langsung pada terciptanya lapangan kerja baru, yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya beli masyarakat.